Silahkan kalian kepoin yang namanya Xbox Update ya di Youtube, Youtube ya Jangan lupa di like, di share, di sobrek Sobrek, ya sabrek, ya itulah pokoknya ya Pokoknya jangan sampai enggak, hehehe, mantap Bang Mandiri Cabang Purang Rang Bandung melalui lembaga Sakat Bang Mandiri Yaitu Mandiri Amal Insani dan Kopaskat TNI Angkatan Udara Mengadakan acara bakti sosial berupa Gitanan Masal Acara ini dilaksanakan di Gedung Wira Dinata Kompleks Lanut Sulaiman Kabupaten Bandung Pada hari Sabtu 24 Desember 2022 Acara ini dibuka oleh Komandan Kopaskat Yang diwakili oleh Aspo Dirga Kopaskat Kolonel Pas Iwan Setiawan Dan Ibu Retno Widhyayanti dari pihak Bang Mandiri Area Head Asia Afrika Tari kata AS Funggadı Tari kata AS Terima kasih Jumlah peserta Kitanan Masal ditargetkan berjumlah 50 peserta. Ternyata jumlah peserta dapat melampaui target. Peserta yang mendaftarkan diri mencapai sekitar 70 peserta Kitanan Masal. Asportirga Kopas KTNI Angkatan Udara Kolonel Pas Iwan Setiawan mengatakan, Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit menular. Dia berharap acara bakti sosial Kitanan Masal ini dapat berkelanjutan, dan dapat membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu, agar dapat menjalankan salah satu syariat Islam yaitu dengan dihitan. Berharap dari sini medis, tujuan dari Kitanan adalah untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit seksual terbaik. Kita patut bersyukur, acara Kitanan Masal ini dapat bersegala berkerjasama, Kegiatan Kitan Masal Anak Indonesia ini, sasaran utamanya adalah masyarakat du'afa yang benar-benar membutuhkan. Peserta Kitan mendapatkan santunan senilai Rp 400.000, uang transportasi sebesar Rp 150.000, serta pinggisan berupa sarung, peci, baju muslim, tas, dan alat sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Citra Expos Update melaporkan.